Pemirsa Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meninjau langsung prajurit TNI Angkatan Laut yang menangkap kapal MV Sunrise Glory yang membawa sabu seberat 1,1 ton di perairan Batam, Kepulauan Riau. Panglima TNI memberikan penghargaan kepada personil KRI Sigurot 864. Kunjungan TNI ke Dermaga Lanal, Batam, Kepulauan Riau juga diputi Kepala BNN Komjen Paul Budiwaseso dan Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Kedatangan Panglima TNI bertujuan untuk memberikan apresiasi penghargaan atas keberhasilan TNI AL Sigurot 864 Batam yang menggagalkan penyeludupan 1,1 ton narkoba jenis sabu di perbatasan perairan Batam dengan Singapura. Penangkapan kali ini merupakan penangkapan terbesar sehingga Panglima TNI memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya. Dalam pernyataannya, Panglima TNI juga berharap agar kerjasama antara pihak TNI dengan instansi lain terus dapat terjalin dan saling memberikan bantuan antar instansi. Ini adalah satu bukti bahwa Indonesia telah dijadikan pasar bagi pengedar narkoba yang didukung oleh produsen dan pengedar narkoba lintas negara. Saya perintahkan kepada TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan upaya-upaya menghalo menyergap terhadap aksi yang dilakukan oleh pengedar narkoba. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan stakeholder diantaranya adalah dengan kepolisian Republik Indonesia, BNN, BACUKE, dan komponen lainnya. Saya atas nama pribadi dan kesatuan dari BNN memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada TNI juga khusus kepada jajaran TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut sudah dua kali menggagalkan peningguan narkoba di Kepulauan Rio ini. Tentunya sedang di sini akan terus kita bangun seperti apa yang disampaikan Pak Panglima tadi ya. Ada kata lain berguali bangga dan ini satu hal yang baik. Kerjasama antara TNI, Polri, BNN, BACUKE, dan lain-lain ini harus diteruskan. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Kalau ditanya apa kira-kira langkah dan lain-lain ini harus diteruskan.